Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacham Unchip Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah rukisan dari kawan-kawan sekalian Dari Faktau Channel 10 barangan terkenal di dunia dicipta orang Malaysia Korang tak tahu Wow Iya ke Oke Ini barang Iya istilahnya barang yang terkenal di dunia Dan yang menciptakan itu orang Malaysia guys So ini memang membuat saya itu kayak Apa aja gitu loh Bertanya-tanya gitu kan Oke let's go kita play videonya guys Oke Oke betul Oke Sebagai contoh Termomix Faktor kagum gila Bila pertama kali Tengok teknologi canggih ini Di mana ia akan memasak Apa saja Yang kita mangkkan Di mana terdapat Lebih seribu resepi Disediakan Oh ya Bila hanya perlu masukkan bahan-bahan je Tapi korang tahu tak Terdapat juga barangan harian Yang kita gunakan Oke Sebenarnya dicipta oleh orang Malaysia sendiri Oh iya Terkenal lah guys Terkenal seluruh dunia Oke yang dibuat oleh orang Malaysia Oke Penasaran Sebelum tuh Jangan lupa subscribe Apa aja ya Oke Jangan lupa subscribe guys Oke Eh Eh baru tahu ini aku Oh Sedap Oh iya ke Wow Wow Okay 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 orang nak tahu kesemua ujian yang dilakukan oleh beliau dan pasukannya telah membuatkan mereka berhenti memakan telur selain alat rebus telur Oke dia juga ada mencipta alatan lain seperti alat penghalau nyamuk semula jadi penghalau nyamuk dan soket pintar H8 Oh ya ini saya tahu soket ini tidak akan berfungsi jika palam atau plump tidak dimasukkan kedalamnya terbaiklah oke mantap eh mesin setem cop getah sebelum wujudnya poliklone kebiasaannya untuk menyiapkan sebuah setem cop getah boleh memakan masa sehingga seminggu disebabkan idea robes yong yang mengadaptasi teknologi perciptakan yang beliau jumpa di Jepun maka terciptalah poliklone iaitu sebuah mesin yang boleh menghasilkan stem cop getah dengan kadar segera menariknya ciptaan ini telah membuatkan beliau memenangi pingat emas di pertandingan mencipta antarabangsa pada tahun 1994 di Geneva wesh mantap beliau juga mencipta barangan lain seperti pelekat nyamuk bajar pelekat nyamuk bajar dan alat untuk membolehkan orang buta menaib menggunakan telepon pintar oh ya ke pada alat ini tersenarai dalam list yang seterusnya oke mantap guys telepon pintar orang buta masih lagi alat ciptaan robes yong real vision touch merupakan alat yang membolehkan orang buta menggunakan telepon pintar dengan mudah dan pantas di mana mereka boleh menaib telepon pintar lho ya orang yang boleh melihat telepon alat ini berfungsi dengan pengguna perlu membuat naik aplikasi vision touch yang terdapat di google play di mana aplikasi ini akan menghasilkan susun atur kekunci pada skrin kemudian pengguna perlu menggunakan pelekat dan ditambah pada skrin telepon di mana pada pelekat ini terdapat tanda yang bertepatan dengan susunan aplikasi vision touch bagi membolehkan pengguna mengenal pasti kedudukan papan kekunci pada skrin yang menariknya alat ini mampu membantu pengguna untuk membuat panggilan pengantar mesej dengan cepat dan tepat mengenal pasti kedudukan aplikasi berfungsi telepon mereka dan melayani naman web seperti wikipedia dan portal berita hebat kan hebat ni mantap guys dinding nihimaya nihimaya apa tu fakta yakin korang mesti pernah nampak dinding ni lagi-lagi jika korang memandu disebelajar jambat dinding nihimaya merupakan struktur yang terdiri daripada kepingan batu-bata ok heksagon betul oh anak malaysia juga eh ok oh berbeda-beda bentuk banggakan ciptaan ini bukan saja digunakan di belisia malah turut digunakan di negara luar seperti singapura wih wih bangladesh Sri Lanka dan India mantap mesin air otomatik mesin air otomatik ok oh 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 betul ok ok hmm betul 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 yang dah minum duluan ha 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 5 kamera lightro kamera lightro merupakan sebuah kamera penoptik yang membolehkan melukis perusahaan ok oh yang ini k shhh Kamera Lightro merupakan sebuah kamera plinoptik Yang membolehkan korang mengubah fokus pada gambar Walaupun setelah korang menangkapnya Apa yang menakjubkan Kamera ini telah mendapat sambutan dari seluruh dunia Wow Oh ya Aduh, TikTok 4 Biodiesel musim sejuk Dalam banyak-banyak pencipta di dalam video kali ini Pencipta no.4 merupakan satu-satunya pencipta dari kaum wanita Datuk Dr. Chu Yuan Mei Merupakan orang Malaysia Yang telah berjaya mencipta biodiesel daripada minyak kelapa sawit Hebatnya Wow Apa yang menariknya Bahan api Yang akan peku pada suhu di bawah 15 darjah celsius ini Telah berjaya dihasilkan Dengan kelebihan Kali sejuk Di mana sesuai digunakan Untuk negara Yang beriklim sejuk Wow Mertenang? Semua kereta kini Beliau menggunakan minyak sawit Untuk menjaga alam sekitar Yang lebih bersih Pada tahun 2014 Pengarah The Malaysian Pomp oibot Yang berasal dari Pinin ini Pinin Atau ada disyarikat kan Percaya tak korang Kalau Faktau katakan Teknologi itu sebenarnya Adalah dari Malaysia Dan dicipta Dari arkitek Dari Malaysia Iaitu Tio siang Eh baru tau guys Sistem selam mikro Atau pemanas air berkuasa solar Berupakan Sebuah teknologi Kita disini Udah banyak pakai Kayak gini Untuk kegunaan harian Dengan menggunakan Caya matahari Air ke ini bermula Ketika Tio Berada di Himalaya Ketika beliau Sedang membangunkan Sebuah projek Di kawasan pedalaman Di mana projek itu Memerlukan pemanas air Yang boleh berfungsi Tanpa elektrik Dari situlah lahirnya idea Untuk mencipta Pemanas air solar ini Paling awalnya Rangka menerazui Ciptaan Tio Dan mereka mengatakan Bahawa Ia tidak boleh dilakukan Yang bersangka Sepuluh tahun kemudian Teknologi ciptaannya Digunakan Di seluruh dunia Mantap guys Keren banget USB drive Eh Betul apa yang Kurang dengar Faktor pun terkejut Betul ke USB drive Atau lebih dikenali Sebagai pen drive Merupakan Peranti bersaiz kecil Yang digunakan Eh benar gak sih ini Buatan Malaysia Dan boleh dibawa Kemana sahaja Apa yang mengejutkan Peranti Yang seringkali kita gunakan Lagi-lagi masa belajar Boleh gila jadinya Kalau bilang benda ini Saya juga punya ini guys Banyak banget saya punya ini Benar lah enggak ya Benar ya Betul 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 Dulu pernah main game Pokemon Dulu ada di sikit tau Betul lah Eh, gak nyangka loh guys Ini loh Astagfirullah, Masya Allah Baru tahu saya, saya kira dari luar Di mana pelitup muka merupakan perkara yang wajib dipakai Untuk melindungi diri kita Dari virus berbahaya Pernah tak kurang terfikir Siapa sebenarnya pencipta pelitup muka Yang kita pakai sekarang ni Pada tahun 1910 Telah tular wabak mancuria Di barang laut China Yang telah meragut 60 ribu nyawa Ketika itu, kerajaan China Melantik Dr. Wu Dien Teh Yang merupakan seorang doktor dari Malaysia Oh guys Penyakit tersebut dan ternyata Yang tersebar melalui penafasan manusia Oleh itu, beliau telah mencipta topeng pembedahan khas Dengan kapas dan kain kasar Serta menambah beberapa lapisan kain Untuk menapis udara Dan cintaan beliau ini Telah menyelamatkan banyak nyawa Wuhh Gak nyangka Belitup muka cintaan beliau Digunakan di seluruh dunia Sehinggalah sekarang Dr. Wu Dien Teh Yang berasal dari Pining ini juga Pining guys Dalam bidang fisiologi atau perubatan Pada tahun 1935 Dia juga merupakan penulis Kepada buku yang bertajuk Black Fighter The Autobiography of a Modern Chinese Physician Apa yang menariknya Pada 10 Mac 2021 Google telah memberikan penghormatan kepada beliau Sebagai pencipta pelitup muka pertama Sempenuh meraihkan Hari ulang tahun beliau Yang ke-142 Bangke betul rasakan Bila hasil jenis Diakui Dan digunakan Di seluruh dunia Oke guys Dah selesai videonya So Wow Auto Kaget saya tadi sih Di seluruh dunia Banyak sekali barang-barang Yang kita gunakan Ternyata itu berasal dari Malaysia Dan diciptakan oleh orang Malaysia So termasuk ini juga Masker juga Wow Alamak The best lah The best lah Bangga harusnya ya Banyak sekali Menghasilkan di seluruh dunia Anak-anak Yang memang Jenius Dan menghasilkan Banyak-banyak Produk Sehingga Bisa dipasarkan Ke seluruh dunia Dan terkenal Dimana-mana So Wow Kayak istilahnya Yang pemanas tadi guys Itu Aduh Baru tau saya guys Solar apa namanya itu Tadi kan ada solar-solarnya gitu Ternyata itu juga dari Malaysia Aduh Mantap kali ya Masya Allah Sukses seru lah Buat negara-negara kita ini Malaysia Yang Ya Memang Keren sih Keren banget Ya Wow Saya masih Berpikir Kok bisa gitu kan Istilahnya Yo Barang-barang yang kita pakai selama ini Ternyata buatan orang-orang Malaysia guys Ya Allah Masya Allah Terbaik lah Aduh Oke terima kasih Abang Faktau yang sudah sharing kepada kita Terima kasih buat teman-teman yang sudah request di Instagram Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Saya Pak Min Ududiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih